Halo semuanya, jumpa kembali kita di channel Sen Lupa Dompat dalam game Rise of Kingdom teman-teman Jadi ya, kemungkinan hari ini di tanggal 8, 9, 8 tahun 2023 ini akan ada update yang cukup besar ya Sepertinya ya, di game Rise of Kingdom ini, dimana update tersebut itu menjadikan game Rise of Kingdom lebih mirip ke arah game Call of Dragon Mungkin karena kedua game ini adalah satu developer juga ya, jadi ada kesamaan dalam fitur-fitur Dan aku rasa fitur-fitur terbaru yang ada di Call of Dragon, ini mulai dibawakan ke game yang satu ini, yaitu game Rise of Kingdom Jadi, mari kita baca dulu suratnya disini ya Kami berencana untuk melakukan update game versi 1.0.72, kisah heroik pada hari ini teman-teman, tanggal 8 Sebelum proses update, kamu dapat mengunduh data terlebih dahulu, jadi kalian bisa update dulu di sekarang ini teman-teman Sebelum nantinya update, kenapa? Karena kalau misalnya kalian download sekarang, nanti bisa dapat hadiah teman-teman Jadi, yang pertama itu ada sistem kepercayaan Kami telah menambahkan sistem kepercayaan baru, dan banyak dialog Jadi, nanti akan ada omongan-omongan teman-teman ya, dengan komandan-komandan Apa aku perlu kasih unjuk disini ya? Nanti akan aku buka game Call of Dragon Dan kalian bisa lihat disitu, pada intinya nanti komandan-komandan ini akan berkeliaran Ataupun berjalan-jalan di dalam kota kalian Jadi, kalau misalnya kalian buka kota ya Komandannya akan jalan di dalam kota kalian seperti penduduk-penduduk ini teman-teman Tetapi, nantinya kalian bisa klik dan bisa berdialog Nantinya, dengan dialog-dialog tersebut, kalian bisa memberikan hadiah terhadap komandan tersebut Kalau di Rise of Kingdom ini, namanya apa lemas teman-teman? Kepada mereka Seiring dengan meningkatkan kepercayaan komandan Kamu akan membuka bab biografi mereka Dan dialog khusus akan muncul ya, dalam suara bahasa Inggris Kalau di game Call of Dragon Ketika kita meningkatkan kepercayaan, kita bisa dapat patungnya teman-teman Kalau di game itu namanya token Kalau di game Rise of Kingdom, namanya kan palbot ya Atau patung universal teman-teman Apakah nanti di game Rise of Kingdom ini setelah dialog bisa dapat patung komandan tersebut? Mudahan iya ya Sehingga lebih mudah untuk mengupgrade skill dari komandan legendary di atas ini Setelah mencapai kepercayaan tertentu Kamu juga akan mendapatkan emoji animasi eklusif komandan Ini sama lagi teman-teman Ketika kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Tingkat kepercayaan, kita dapat stiker khusus dari komandan tersebut Jadi gimana sih maksudnya dari poin 1, 2, dan 3 ini? Aku kasih contoh di game Call of Dragon ya Nah, contoh disini ya teman-teman Berhubung ini kedua game masih sama-sama satu developer Jadi nggak masalah ya Disini game Call of Dragon bisa kalian lihat teman-teman Ini ada komandan-komandannya yang berlalu lalang Seperti ini, jadi ada tombol dialognya Dan kita bisa ngajak ngobrol seperti ini teman-teman Ini ya, kemudian ada obrolan Jadi kemungkinan nantinya akan seperti ini fiturnya teman-teman Kita bisa meningkatkan level kepercayaan Dan hadiah berikutnya bisa dapat hadiah Sampai ke arah patung emas Universal Sculpture Kalau disini namanya token teman-teman Kembali lagi kita ke game Race of Kingdom teman-teman Kita baca poin berikutnya Akan ada event baru teman-teman Yaitu melintasi lautan binatang Altair dan Vega Ditarir tentu bertemu kembali rangkaian event festival Kiki telah dimulai Dan kami telah menyiapkan sejumlah event Untuk acara tersebut Salah satunya ada Doa Esmeralda Ini event yang lama teman-teman ya Sama juga dengan Heartes Meralda Perang di reruntuhan juga sama ya Berlomba melawan waktu dan mencari kajaiban Jadi event-event yang ada di atas ini teman-teman Ini tidak jauh berbeda dengan event yang ada biasanya Kemudian di poin ketiga Optimisasi Lost Kingdom Meningkatkan hadiah pencapaian Crusader tertentu Berarti rewardnya akan semakin meningkat teman-teman Peningkatan ini akan berlaku untuk Lost Kingdom Yang dimulai setelah update Jadi Lost Kingdom yang sudah selesai kemarin Gak kebagian update ini Yang pertama Untuk kerajaan di musim kedua Hingga musim penaklukan Kami telah menambahkan peti pilihan formasi Kedalam hadiah pencapaian Crusader tertentu Jadi ada lagi hadiah ya teman-teman Kemudian untuk kerajaan di musim ketiga Hingga musim penaklukan Kami telah menambahkan batu transmutasi Kedalam hadiah pencapaian Crusader tertentu Jadi akan ada reward teman-teman Di musim ketiga ini tambahannya batu transmutasi Mengurangi kesulitan dari beberapa misi Lost Kingdom Chronicle Dalam kisah perang tanpa akhir Perjalanan jauh dan terang dan gelap Karena memang ada beberapa ya Misi yang sulit Misalnya pencapaian pembunuhan Dan segala macemnya yang terlalu tinggi teman-teman Yang artinya disini game Rest of Kingdom itu memperhatikan teman-teman Keluhan-keluhan pemain Rest of Kingdom selama ini Kemudian menambahkan leaderboard penghargaan musim Dalam tiga hari terakhir dari Lost Kingdom Kamu akan dapat melihat gubernur dengan jumlah unit terbunuh yang terbanyak Jumlah unit hilang yang terbanyak Dan jumlah unit yang disembuhkan yang terbanyak Jadi akan ada daftar papan baru teman-teman Kita bisa lihat ya siapa orang-orang yang paling banyak hilang pasukannya Selama di Lost Kingdom teman-teman Kemudian di poin berikutnya ini adalah poin yang penting Dimana kamu bisa mengirimkan 2 Mars dalam 1 rally teman-teman Dan ini akan membantu ya rally-rally yang kosong Yang sepi disi sama pemain Karena sekarang sudah disi 2 teman-teman Jadi gampang cepat penuh rally-nya Dan ini buat orang-orang yang main beberapa akun sekaligus Ini akan mempermudah mereka teman-teman Misalnya mereka main 2-4 akun ya Mereka bisa ngirim 8 Mars sekaligus Untuk bisa nge-rally orang teman-teman Ini jadinya orang-orang yang punya banyak akun ya Akan menjadi pemain yang berbahaya nih Jadi untuk mengganti pasukannya ini ya Ini bisa diganti 1 per 1 Karena ada 2 Mars teman-teman 1 diganti kemudian nanti kamu kirim lagi 1-nya diganti Jadi nggak langsung hilang dua-duanya teman-teman Selama tahap pertama dari Eve of the Crusade Kamu sekarang dapat bertukar potongan perkamen Dengan semua gubernur di dalam kerajaanmu Tidak hanya dengan anggota aliansimu Waktu kita barter-barter itu teman-teman Kita nggak lagi cuma nuker-nuker di satu aliansi Misalnya nih Kalian bergabung ke aliansi yang pasif pun ya Ataupun akun-akun farming kalian teman-teman Yang berburu perkamen Ini juga bisa barter dengan akun-akun yang memang aktif teman-teman Jadi bisa kebayangkan akun-akun farming Kemungkinan akan digunakan teman-teman Untuk mencari perkamen juga Yang nantinya bisa ditukarkan ya Atau membantu kerajaan Untuk meningkatkan teman-teman ya Poin dari kerajaan tersebut Mengoptimalkan event Pass Glory Perubahan ini akan berlaku untuk Lost Kingdom Yang dimulai setelah tanggal 11 Agustus 2023 Wah wah Apakah ini akan meningkatkan hadiah dari Pass Glory teman-teman Tingkat kesulitan dari beberapa event Telah disesuaikan bergantung pada musimmu Jadi memang ada event yang sulit teman-teman Dikerjakan untuk pemain-pemain di musim-musim persiapan Dan itu sebenarnya event buat musim-musim ketiga Buat musim penaklukan ya Dan ini akan disesuaikan teman-teman Sesuai dengan musim kalian berada Jadi setiap musim ini akan berbeda ya Kesulitan dari eventnya Nah durasi tiap event akan dirubah teman-teman 3 hari untuk tahap pertama Di Pass Glory 2 hari untuk tahap kedua Dan 2 hari untuk tahap ketiga Jika tugas pada tahap tertentu belum diselesaikan Dalam durasi tersebut Event akan secara otomatis berpindah ke tahap berikutnya Kemudian poin berikutnya ini aku rasa Poin yang merugikan teman-teman ya Kini ada batasan jumlah medali pahlawan Yang dapat kamu raih Dalam tahap ketiga dari event Setelah kamu meraih medali pahlawan Hingga berjumlah tertentu Ataupun maksimum Kamu tetap dapat mendonasikan patung komandan Untuk mempercepat pembangunan kembali Benteng krusedan milikmu Namun kamu tidak akan mendapatkan Medali pahlawan kembali Atau heroes welcome Dimana kita pakai medali ini teman-teman Untuk menukarkan ya Patung emas Speed up Kemudian buku ya teman-teman Buku XP Kemudian panah arrow ya Dan beberapa item-item yang berguna teman-teman Selama kalian memiliki patung-patung yang tidak terpakai Jadi kalian meskipun punya banyak patung yang tidak terpakai Nantinya tidak bisa teman-teman ditukarkan Untuk hadiah medali pahlawan kembali Ini sangat merugikan teman-teman ya Jadi paling-paling kita akan menggunakan medali pahlawannya Untuk ditukarkan patung emas aja ya Buat yang lainnya mungkin akan terbatas teman-teman Dengan maksimumnya ini Jumlah maksimum yang disediakan Pengoptimalan versi PC Kini kamu dapat menggunakan alamat email untuk login Jadi sudah ada ya teman-teman Kemarin kita mengeluhkan Apa sih Apa-apa harus lewat gmail Apa-apa harus verif gmail dulu Dan ini ribet sekali teman-teman Tapi sekarang sudah ada yang via email saja Jadi seperti akun lilit teman-teman ya Menambahkan perintah ketika mengklik kanan avatar pemain Kira-kira bakalan apa teman-teman Apakah penyerangan Apakah squad Apakah bagaimana nih ya Fungsinya Mengoptimalkan event Hasrat hati Kamu dapat mengubah Komandan pilihan kamu Ketika event sedang berlangsung Perubahan ini akan berlaku Untuk event yang dimulai setelah update Menambahkan penghargaan Juara olimpia Ark of Osiris Dan Lost Kingdom Ke laman profil gubernur Jadi mungkin Kalau kita misalnya Juara olimpia Kan selama ini baru juara olimpia ya Ark of Osiris juga Kalau misalnya kita Penghargaannya bagus disana ya Kemudian Lost Kingdom juga Kita bisa pasang teman-teman Kedalam profil kita Jadi ketahuan Mana pemain-pemain yang Istilahnya mempunyai traffic yang bagus Di Lost Kingdom Di OO sama juara olimpia Ini akan terlihat di profil kalian Teman-teman Wah ternyata update-nya ada banyak ya Disini Ini masih banyak ke bawah nih Jika salah satu pasukanmu Bertempur dalam beberapa Pertempuran Tanpa kembali ke kotamu Semua laporan pertempuran Akan dikelompokkan secara bersama Di satu subjudul Dalam kotak masukmu Jadi suratnya gak kepenuhan lagi teman-teman ya Optimisasi pertempuran Menambahkan kemampuan untuk mengerahkan beberapa pasukan sekaligus Pada layar pengerahan pasukan Periksa kotak Pilih sekaligus Untuk memilih tempat pasukan tersimpan Yang ingin kamu kerahkan Jadi kayaknya akan dipermudah teman-teman Ketika kita mengklik peta Biasanya kita harus checklist dulu ya Ataupun langsung ketik checklist Baru akan bergerak Nanti akan ada langsung pilih sekaligus Jadi ini seperti di game Call of Dragon Kalau gak salah ini Dimana ada menu Bisa langsung mengeluarkan 5 komandan sekaligus Tanpa harus mengklik satu-satu komandannya dimunculkan teman-teman Menambahkan rencana garnison Untuk komandan garnison kotamu Jika salah satu komandan garnison default Tidak berada di kotamu Maka kota akan beralih ke rencana garnison berikutnya yang tersedia Jadi ini kan sudah sering kejadian ya teman-teman Dimana ketika Komender garnison kita Gak sengaja terganti Karena komendernya kita pakai buat perang Disini akan ada 2 pasangan komender Yang ada di garnison kalian Yang ada di kota kalian Ataupun di pertahanan kalian teman-teman Jadi misalnya yang pertama Contoh ya Yang pertama kalian pasang Zenobia Yang kedua kalian pasang Konstantin teman-teman Begitu Zenobia-nya keluar Dia akan berganti ke Konstantin Tidak random lagi Karena selama ini Begitu komandannya keluar Akan digantinya random teman-teman Bisa-bisa yang jaga malah lohar lagi ya Kemudian poin berikutnya teman-teman Apabila ada rally Ataupun ada garnison Yang mencentang ya teman-teman Rekomendasi pasukan Maka pasukan yang sesuai rekomendasi Ini yang akan diprioritaskan Untuk masuk ke dalam rally Ataupun garnison tersebut Jadi yang ngawur-ngawur ngisinya teman-teman ya Yang dimintanya infantry Tapi ngisinya archer Ini akan ketahan teman-teman Akan diprioritaskan Yang ngisinya infantry terlebih dahulu Misalnya Yang dipasangkan Yang diminta adalah infantry Begitu pula dengan pasukan yang lainnya teman-teman Meningkatkan interaksi ketuk dan tahan pada peta Jadi ketika kita menahan Ini supaya mengurangi salah pencet teman-teman ya Bisa-bisa waktu kita ingin menyerang suatu pasukan Yang ketarik Malah pasukan yang lagi farming Misalnya begitu teman-teman Jadi akan ada perbaikan disini nih Membuat efek kabut di juara olimpia Dan AOO Lebih mulus dan halus Jadi gak cuma abu-abu semua Tapi akan dibuat awan-awan yang lebih bagus lagi Mengubah lokasi tombol Kecualikan di juara olimpia dan krisis seroli Membuatnya lebih intuitif dan lebih mudah diakses Kemudian yang terakhir adalah Menambahkan pintasan ke event upacara karuwag teman-teman Ya ini update-update tampilan aja sih Jadi itulah ya teman-teman Update-an terbaru di Rise of Kingdom Yang menurut aku ini update-annya Ada bagusnya Ada jeleknya Sebenernya banyak bagusnya disini teman-teman ya Hampir semua update-an ini bagus Tetapi masalahnya Yang medali Kembalinya palawan Ini teman-teman Ini yang sangat disayangkan Padahal ini adalah event yang ditunggu-tunggu Sama pemain F2P teman-teman Nah gimana tanggapan kalian Soal update terbaru dari Rise of Kingdom Silahkan kalian baku hancam di kolom komentar